salam penograman saya Iwan Aldensa dan kita akan mulai lagi pelajaran assembly kita dan kalau kemarin kita sudah belajar makro dan call tapi itu di dalam source code nya kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana membuat makro tapi di luar dari source code nya jadi kayak eksternal itu ya eksternal library gitu oke kita mulai saja seperti biasa saya akan menggandeng dua terminal satunya untuk memperbaiki kesalahan kalau ada ada kesalahan waktu meng-compile oke kemarin kita pakai yang oh ya saya akan menunjukkan kepada anda eh saya sudah membuat suatu contoh kecil dari apa eh makro eksternal makro Hai saya ini dia kita lihat Hai cat Hai main makro main Hai makro tengking-teng ring hai dia Oh ini udah kau terlihat ya kita pakai nama deh eh di sini ada makro exit contohnya Hai ada makro create exit kita akan pakai makronya ini di dalam program kita nano Hai saya akan memberi nama X makro hai 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 teng-teng-teng-teng Hai oko cic arenel-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Hai arah terlibat saya Hai kalian mungkin tahu tari batas siapa ya Hai links here woni Hai tentang Hai jendeng-jendeng Oh saya akan pakai ini salah satunya exit 64 exit 64 terlalu apalagi nanti kita akan berikan direktif makronya ya external makro sama printf oke printf oh sorry di sebelah sini printf pesan panjang pesan panjang pesan oke sekarang di atasnya kita bikin panjang pesan panjang pesan oke pjg kita pakenya ya Hai Tenggung 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 Hai ke segitu dan kita kena pilih ya Hai kena buffer-buffer Hai aku panjangnya satu aja hai 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 buffer Hai tonton 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 tekan semu bareng tombol Hai tonton ternyata tonton 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 oh salah saya ini pesan dua oke pesan dua pesan dua kemudian disini buffernya buffer gdb1 Hai pengguna dengan kondisi ini harus dikasih printf lagi printf Hai pesan dua pesan dua panjang pjg pesan dua kempi jg pesan dua kempi jg pesan dua Hai jg Hai pesan dua Hai mudah-mudahan enggak dibuat sama si YouTube ya hai 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 ceng doang-doang ini biar saya tahu udah berapa menit ketika pakai lagu saya enggak tahu udah berapa menit ya Hai ke lagu jadinya tahu Hai biar enggak terlalu panjang program kita Hai kontrol XS Coba kita hai 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 nasm f-64 namanya 64x makro makro joto 64x makro.sm ini di sini ada kesalahan 10 11 12-13 Hai tonton 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 oke di sini belum mendefinisikan juga secara salang kita coba untuk ngeling tonkting tgc.40x macro tonkting tonkting sudah duduk salah 64x macro oke tekan sembarang tombol kita tinggal tekan dan program selesai baik teman teman demikianlah pelajaran kita kali ini tentang bagaimana membuat eksternal makro